Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemuan lagi bersama saya Cenkotakahiro Oke, takkah ada film Sebelumnya kita udah sablon plastik 2 warna Dan sebelumnya kita juga udah liat tutorial sablon Pasti yang sebelum-sebelumnya gitu Nah kali ini aku dapet orderan sablon plastik Menggunakan OPP ya Atau plastik seal OPP Sebenernya ini udah lama banget aku dapet orderan Dan udah sering banget bikin Cuman pas aku cari sama fede liter aku Ternyata belum pernah bikin konten tentang sablon plastik OPP Sebenernya sama aja sih sama sablon plastik sebelumnya Atau seperti tutorial yang lainnya Tapi ini ada satu yang mungkin temen-temen belum tau Cara sablon plastik seal OPP gitu Nah bagaimana sih cara sablonnya Langsung aja kita liat cara sablon plastik OPP seal ya Jadi karena ini birunya pengen biru tua Jadi kita harus campurin warna biru Benhur ini Sama hitam Hitamnya dikit aja ya Kira-kira masukinnya dikit-dikit dulu gitu Kalau misalnya pengen birunya lebih mudah Kita campur sama warna putih Yaitu kita harus pinter-pinter Ngekaliin warna-warna cat sablonnya Nah misalnya kita coba segini dulu ya Kayaknya masih kurang Kita coba tambah lagi Sama song Kayaknya masih ada Kayaknya masih ada Kayaknya wings saya menyamburkan menang warna kurang udah dapet ya gelapnya dapet untuk sambelan plastik OPP ini enaknya karena kecil bisa langsung sepak-sepak gini jadi kayak langsung sekaligus ambil satu jadi enggak kayak plastik-plastik gede gini harus ngambil satu kalau ini kecil ukurannya jadi bisa langsung tumpuk banyak bisa lebih cepet ya percobaan pertama saya menjilatkan saya menjilatkan itu Rekong sekarang lagi jadi ini langsung, ayo, 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 ayo. ayo, 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 ayo. ayo, 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 ay ngotok kanak, ngumpas kanaknya ngotok kanak oke siap, siap, siap nah, masuk hop, tanpa kemampuan oboknya nanti nanti ada nanti ada nanti ada nanti ada jadi seperti ini ya untuk sablon plastik seal overpake mudah banget dan eziat banget biasa sablon ini buat produk-produk roti ya atau kemasan-kemasan roti nah ini kebetulan sablonnya cuma kayak gini doang misalnya kalau roti itu lebih detail banget kayak tulisan-tulisan kecil terus ada logo-logo yang tipis-tipis gitu kalau ini ya eziat banget lah ya jadi buat materi pembelajaran kalian juga gitu so, kayak gitu aja untuk video kali ini thank you banget yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini dan buat temen-temen yang mau sablon plastik di tekan suku bisa kunjungi nomor whatsapp admin aku di bawah ini atau chatting aja ya oke, sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah